Hey hallo Sobat Abes, hari ini kita akan belajar cara membuat rak bongkar pasang multifungsi atau serbaguna yang bisa kita bawa-bawa atau kita pindahin kemanapun yang kita mau dengan mudah. Ayo bikin sendiri! Oke Sobat Abes, pada proyek kali ini kita akan kembali menggunakan kayu jati Belanda. Ini adalah kayu bekas palet yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah karya atau proyek gitu ya. Dan saya sudah proses papan ini mulai dari yang di planner, jadi dua sisinya ini sudah tebalnya sama, dilakukan di mesin bench planner atau planner duduk. Kalau teman-teman nggak punya bench planner bisa pakai planner biasa, planner tangan manual, atau teman-teman bisa juga gunakan electric planner. Nah, kemudian untuk satu sisinya supaya lurus, kita sudah proses di mesin jointer dan dilakukan seperti itu agar benar-benar lurus, tidak ada melengkungnya. Sehingga pada saat sudah lurus, kita pakai mesin table saw, mendapatkan lebar yang sama dan bisa lurus dan ke semua papan bisa sama lebarnya seperti itu. Nah, sekarang sudah ada papannya, tinggal kita proses aja untuk selanjutnya dan saya sudah siapkan hardware-nya juga. Di sini ada sebuah skrup yang memang khusus furniture yang panjang dan besar-besar deratnya seperti ini. Dan di sini dia di ujungnya itu punya sebuah tanpa derat gitu ya, jadi polos di atas dan di bawahnya baru ngedrat. Karena kita akan membuat mekanical nantinya supaya papan yang kita bikin nanti itu bisa buka tutup kayak gitu. Kemudian ada baut dan juga mur yang sudah saya siapin di sini, yang tebalnya ini atau panjangnya sekitar 2,5-3 cm. Nanti akan kita pakai juga untuk bantuan supaya mekanismenya si papan yang kita bikin, dia bisa buka tutup. Kemudian untuk menyatukan skrup-skrup dan baut ini, saya akan menggunakan lem Presto Epoxy ini. Jadi, lem Presto Epoxy Eco ini, dia adalah lem yang mempunyai dua komponen yaitu komponen resin dan juga hardenernya. Nah, nanti tinggal kita mix aja sesuai kebutuhan dan dimix dengan perbandingan satu-banding satu. Lalu tinggal kita aduk dan kita terapkan atau kita pakai lemnya untuk pengelemang kayu ke kayu, kayu ke besi, atau besi ke besi seperti ini. Baut atau skrup itu bisa juga. Dan dia ini cocok banget kalau untuk projek-projek outdoor seperti yang kita bikin pada projek kali ini. Oke sobat, yuk langsung aja kita ke proses selanjutnya. Oke, hey, halo sobat abes. Balik lagi di Ayu Bikin Sendiri. Hari ini saya membuat sebuah rak yang bisa dibongkar pasang atau folding rack. Jadi, saya terinspirasi dengan produk-produknya Nature Hike gitu ya. Karena saya sekarang lagi suka banget sama camping dan salah satu produknya adalah rak yang bisa dibongkar pasang ini. Pertama-tama tadi sudah kita potongin di rip-cut dan cross-cut papan-papan jati Belanda ini. Kemudian saya cari titik untuk center point bisa dibor di bagaimana. Lalu saya bor dulu menggunakan mata bor yang 19 mili tadi itu untuk bagian kepala baut ya. Tapi yang lainnya lubang 6 mili itu untuk badan-badan skrup dan badan baut. Kemudian kita bisa rapikan ujung-ujungnya. Kalian bisa gunakan jigsaw atau benso kalau punya. Dan dirapikan lagi menggunakan belt sander. Kalau nggak punya belt sander bisa pakai gerinda yang dipasangin dengan kertas amplas. Jadi hasilnya bisa rapi seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba aja dulu untuk dipasangin mekanismenya nanti gimana. Kita pasang baut-baut dan murnya sementara. Lalu untuk bagian skrup-skrupnya nanti kita pasang di bagian pinggir-pinggirnya. Skrup yang saya pakai juga skrup furniture ya. Jadi bagus hasilnya. Maksudnya itu skrupnya rapi, putih, bersih dan bentuknya itu nggak umum gitu. Kepala skrupnya gepeng. Leher skrupnya itu nggak ada dread. Baru badannya ada dread. Nah ini memang cocok kalau dipakai untuk mekanikal seperti ini. Jadi skrupnya itu tidak menggigit dan bisa free seperti sebagai engsel. Dan kita bikin kanan-kiri dan mirror ya. Harus mirror. Pastikan teman-teman bikinnya mirror. Oke untuk bagian rak-raknya disini saya potongin terlebih dahulu secara crosscut. Baru nanti kita planerin. Jadi papannya sudah kecil-kecil. Setelah itu baru diplaner. Itu akan lebih mempermudah atau kinerja mesinnya nggak terlalu berat gitu ya. Dan sebaiknya sih semakin tipis semakin bagus sebetulnya. Tapi saya tidak mau belahin lagi papan-papan. Jadi cukup diplaner saja. Nah untuk proses selanjutnya saya lakukan proses pengeleman. Disini saya pakai lem Presto Epoxy Eco. Jadi ini adalah lem Epoxy dua komponen. Ada resin dan juga hardener. Dan kita akan satukan dia itu atau dimix dengan berat ya. Jadi saya timbang dulu beratnya yang resin berapa. Saya tambahin dengan hardener-nya berapa. Baru kita mix. Lem Presto Epoxy ini dia itu adalah lem yang tidak menyusut saat diaplikasikan. Sehingga bisa mengisi celah atau rongga pada sambungan. Kalau mau dicampur sama serbuk kayu atau serbuk amplasan dia bisa menjadi dempul juga. Kemudian tahan air, tahan suhu panas, suhu dingin, bahan kimia, asam, alkali, alkohol, dan beberapa macam pelarut organik lainnya. Bisa digunakan untuk berbagai bahan juga. Dan hasil akhirnya itu keras dan dapat diamplas setelah kering. Kalau teman-teman mainnya kayu dan besi ini cocok. Kalau untuk ngelem besi ke besi juga boleh. Kalau untuk kayu-kayu, untuk projek-projek outdoor itu juga bagus banget. Karena memang dia tahan cuaca dan tahan suhu. Nah disini saya gunakan pembatas 6mm ya. Supaya hasilnya itu bagus, rapi gitu ya. Jaraknya sama semua dan memang ini yang kita mau. Tapi saya hanya lakukan proses paku tembak aja karena lemnya udah kuat banget. Plus lemnya juga udah tahan cuaca. Kalau misalkan teman-teman pakai rak ini untuk rak-rak pot bunga gitu yang bisa disiram-siram air. Itu lemnya bisa pas banget karena lemnya tahan air juga. Dan kalau dipakai untuk outdoor, kena panas-panas, kena hujan juga gak masalah. Jadi lemnya ini juga serba guna sih. Bisa untuk dempul, bisa untuk ngelem, dan lain-lain. Jadi raknya ini ada penghubung di bagian bawahnya itu. Itu papan yang 2 biji itu yang kita tembak-tembak. Sehingga papannya bisa bersatu menjadi sebuah papan yang lebar seperti ini. Disatukan dengan lem dan juga paku tembak. Dan kita udah bikin 3 biji ya. Oke langkah selanjutnya, disini saya akan kasih wood stain. Nanti kita berikan finishing pada bagian kaki-kakinya. Dengan wood stain yang agak coklat muda seperti ini. Tapi nanti untuk bagian rak-raknya, itu akan kita clear saja supaya ada perbedaan warna antara keduanya. Untuk proses aplikasi stainnya, saya menggunakan spray gun. Nah, spray gun yang saya pakai ini adalah jenisnya HVLP. Sebenarnya cocok banget kalau untuk proses spray material atau bahan dari waterbase ya. Karena waterbase itu cenderung kental. Dan kalau untuk HVLP, dia hanya membutuhkan tekanan angin sedikit untuk nyemburin material yang kental tersebut. Untuk bagian rak-raknya, itu saya langsung clear saja. Kalau untuk kaki tadi kan kita stain ya. Jadi raknya saya clear langsung. Pakainya clear doff. Ini untuk prosesnya saya lakukan beberapa lapis. Jadi yang clear ini 2 lapis. Yang stain tadi 2 lapis. Dan ditimpa lagi clear 2 lapis. Jadi supaya hasilnya lebih matang gitu ya. Lebih daging untuk clearnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini posisi masih basah. Jadi masih kelihatan sedikit glossy gitu. Padahal ini nanti hasil akhirnya akan ngedoff. Oke, Sobat ABS. Setelah kering, ini kita coba lagi untuk dirakit ya. Jadi untuk baut-baut dan murnya, saya pasangkan di bagian tengahnya. Untuk pinggir-pinggirnya. Itu kita gunakan si skrup furniture. Karena bagian pinggirnya nanti akan kita satukan lagi dengan rak-rak yang sudah kita bikin sebelumnya. Disatukan pada bagian penghubung rak yang kayu ukuran 2x2 memanjang itu. Dan kayunya itu memang ada tambahan satu papan lagi ya. Papan penghubung lagi yang di luar dari rak ini. Jadi nanti satu sisi skrup itu kita skrup ke bagian rak ini. Satu sisi nanti ada penghubung khusus yang kita bikin. Nah, itu ada tiga biji yang di samping kanan saya. Nah, jadi seperti ini. Kita kalau sudah rakit dua-duanya untuk kakinya. Lalu kita pasang untuk raknya. Tinggal kita skrup aja. Jadi untuk lubang yang ada di kaki itu 6 mili sama dengan lubang yang ada di skrupnya. Tapi kalau yang lubang di papan penghubung atau di raknya itu. Yang tempat dreadnya skrup itu saya bor 4 mili. Jadi skrupnya nanti bisa gigit. Dan setelah gigit ke lubang penghubung ini. Nanti dia akan free pada bagian lehernya ya. Leher si baut. Jadi pada saat sudah di skrupin. Itu papannya masih kita bisa puter-puter. Karena dia bisa free gitu. Tapi tenang aja bautnya tidak akan bisa lepas. Karena masih menggigit ke papan penghubung. Nah, seperti ini Sobat Habes kalau dilihat dari deket ya. Jadi skrupnya kita pasang dan kita gigitin ke bagian raknya. Oke Sobat Habes. Ini kita pasang sampai ke posisi rak yang ketiga. Prosesnya masih sama. Kita pasang dulu kayu penghubung itu. Dan kayu penghubungnya masih bisa free. Di puter-puter gitu masih bergerak. Lalu kita pasang raknya pada bagian sudut satunya. Setelah itu tinggal kita pasang lagi untuk sisi paling atas. Yaitu untuk dowel sebagai pegangan. Sebagai ending dari mekanikal si kaki-kakinya juga. Kalau di camping itu biasanya kita pakai untuk menggantungin panci-panci sih. Bagian atas sendiri ini. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kalau mau dilipat juga gampang banget. Tinggal kita buka. Dan tinggal kita turunkan ke bawah. Maka sudah ringkas banget. Seperti ini. Kalau mau dibawa kemana-mana, gampang juga. Dan panggah terakhir sebelum penutupan selesai. Ini saya tambahin lagi. Saya mix ulang lem Presto Epoxy Eco-nya itu dengan perbandingan berat. Lalu kita mix dan diaduk-aduk. Ini akan saya pakai untuk ngelem bagian besi ke besi. Yaitu baut dan mur-nya. Supaya mekanikal baut dan mur ini kan kalau misalkan tidak dikunci. Bautnya itu bisa longgar. Lama-lamanya bisa lepas. Jadi saya tambahin lem Epoxy Eco dari Presto ini. Lalu disatukan kembali ke mur-nya. Dan jangan lupa dilap-lap nanti setelah selesai. Jangan over-type, over-screw. Nanti dia akan keras sekali. Tapi setelah skrupnya itu kenceng. Lalu dilonggarin sedikit pakai obeng manual. Sehingga pada saat dibuka tutup. Nanti kakinya ini tidak seret gitu ya. Dan bautnya berfungsi sebagai engsel kayak gitu. Oke Sobat ABS. Sudah jadi secara keseluruhan. Lemnya sudah kering. Sekarang kita cobain untuk dibuka dan dirangkai seperti ini ya. Jadi caranya tinggal kita tarik aja untuk rak ini ke atas. Setelah kakinya memanjang ke atas. Lalu kita balik seperti ini untuk raknya. Dan raknya akan menumpang ke penghubung yang ada di depan. Penghubung yang ada di depan itu juga tidak fix ya. Maksudnya dia masih bisa diputer-puter. Karena untuk menyesuaikan sudut penghubung yang dirangkai dengan sudut penghubung yang di kaki-kaki. Ini dia sudah jadi Sobat ABS. Hasilnya saya puas banget dengan hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Sobat ABS, terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini. Proses pembuatan rak foldable atau folding rak yang bisa dibongkar pasang. Multifungsi bisa untuk tanaman, untuk outdoor. Bisa dipakai untuk camping atau dipakai untuk pajangan studio. Dan dipakai di rumah pribadi pun juga bisa. Dan karena dia bisa bongkar pasang maka sangat mudah untuk dibawa-bawa. Atau mobilenya itu bagus banget dibawa ke luar, dibawa ke area camping, di area ke studio, dan lain-lain. Gampang banget. Nah pada proyek kali ini saya menggunakan lem Presto Epoxy Eco karena memang kebutuhannya bisa untuk outdoor, untuk camping, untuk pot tanaman yang terkena air, kayak gitu-gitu. Dan untuk pengeleman besi ke besi, baut ke mur, kayak gitu juga bisa banget. Kalau kalian belum tahu apa itu lem Presto, silahkan follow Instagramnya di sini. Kamu bisa follow dan tanyain seputaran produk-produk lem yang mereka produksi. Oke sobat ABS, terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!